Dalam kitab kejadian kita menemukan bagaimana Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah Yang sering kemudian disebut dengan Imago Dei Namun dalam pembacaan seluruh Alkitab kita bisa melihat bagaimana Allah menampilkan dirinya dengan berbagai macam citra Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan pengharapan dan lain sebagainya Nah pada hari ini saya ingin mengajukan satu citra dari Allah Yaitu Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah beristirahat Atau yang saya sebut dengan The Restless God Saya terinspirasi oleh sebuah ayat dari Yesaya 40 ayat ke-28 Dikatakan apa? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Allah kita, Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah lesu Dalam berbagai macam cerita dan kisah Dia selalu mengusahakan dan berusaha untuk bisa menjadikan dirinya Dan ciptaannya selaras kembali Nah Allah yang tak pernah lelah ini memang seakan-akan seringkali Berlawanan dengan apa yang kita dengar dalam kitab kejadian Namun kalau kita baca secara teliti Dalam kejadian yang dikatakan Allah berhenti pada hari ke-7 Dia tidak beristirahat Mengapa? Karena setelah itu dia Memelihara Mengusahakan kehidupan Dan terus-menerus dia selalu Bekerja untuk dan bagi ciptaannya Dia bekerja keluar dari cintanya yang begitu meluap itu Nah ini menjadi penting Citra Allah sebagai Allah yang tak pernah lelah dan tak pernah berhenti bekerja Ini penting untuk saat ini Khususnya saat ini Ketika ada begitu macam hal-hal yang bisa menghentikan kehidupan kita Saya tak terbayang dengan bagaimana beban yang harus dipikul oleh para memimpin negara di dunia ini Ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit Apakah mereka bisa tidur di malam hari? Contohnya demikian Saya juga gak terbayang dengan para tenaga medis yang harus terus-menerus Mengeluarkan tenaga dan pikirannya Agar apa yang dia usahakan Apa yang dia pelihara Apa yang dia jaga Yaitu para pasien Dapat dengan selamat keluar dari rumah sakit Nah kita Atau setiap kita Katakan demikian yang berusaha juga dari rumah kita masing-masing Kita juga diajak untuk tidak pernahlah menaikkan doa-doa bagi para tenaga medis Tak pernahlah menaikkan doa-doa untuk para memimpin negara kita Kita gak pernahlah berdoa Agar apa yang sedang terjadi saat ini Kiranya tak lama lagi bisa selesai Kita sebagai citra Allah Citra Allah yang hidup bahkan Kita perlu menghidupi dan mengerjakan ini semua Allah yang tak pernah lelah dan kita sebagai sang citra Hendaknya merefleksikan hal yang sama Itu kita juga gak pernah lelah mengusahakan kebaikan Mengusahakan doa-doa dan mengusahakan pengharapan di tengah-tengah situasi di saat ini Sehingga dengan kata lain izinkan saya untuk mengatakan bahwa Ini bukan waktunya untuk lelah Ini bukan waktunya untuk lesu Namun ini waktunya untuk terus bekerja dan berusaha di hari ini Selamat merefleksikan Allah yang tak kenal-elah ini dalam kehidupan kita Agar kita pun juga tak kenal-elah dalam mengusahakan kebaikan bagi sendiri kita Dan bagi sesama kita Mari kita merefleksikannya bersama-sama Kini Saudaraku semua boleh berdoa secara pribadi Nanti akan saya tutup dalam doa bersama Silahkan Mari kita berdoa Ya Allah kami percaya sebagai manusia yang ciptakan segambaran serupa dengan engkau Kami hendak senantiasa mengikuti dan meneladani engkau sebagai Allah yang tak kenal-elah itu Engkau terus berusaha menjalin kebersamaan dengan umatmu Melalui kehidupan yang terus engkau perbaiki Kami pun hendak ikut ambil bagian dengan tak pernah lelah di saat-saat ini ya Tuhan Ajarkan kami kekuatanmu Ajarkan kami keberanianmu Ajarkan kami ketabahanmu Agar semua ini ketika usai Kami tetap berpegang teguh pada iman dan pengharapan kami Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa untuk para tenaga medis Para pemimpin negara Engkau jaga mereka Stamina mereka Kekuatan mereka Agar seperti engkau yang tak pernah kenal-elah Para tenaga medis Mimpin negara Dan setiap orang yang sedang mengusahakan kehidupan saat ini Juga tak pernah kenal-elah Dan tak pernah kenal dengan kelesuan Terima kasih ya Tuhan Amin Demikian refleksi hari ini Tuhan berkati kita semua Amin